Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'an Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Marhaban ya Ramadan Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan rahmatnya Allah Sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh dan juga amal ibadah yang berlimpah Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Sebagaimana firman Allah La inshaqartum la azidannakum Barang siapa bersyukur kepadaku Nisaya akan kutambah nikmat kepadamu Mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan kita ditulis sebagai golongan orang-orang yang ahli bersyukur Yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah azza wa jalla Amin ya rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma shalli ala sayyitina muhammadin tibbil kulubi Wa tawaiha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa salam Rasul yang memiliki syafa'atul udmah Syafa'at yang paling agung diantara nabi dan rasul sebelumnya Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fit dini wa dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbil alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita telah sampai kepada hari yang ke-13 Di bulan Ramadan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima semua amal ibadah puasa kita Tarawih kita Tadarus kita Dan semua amal soleh yang telah kita lakukan Amin ya rabbil alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Anda mau memiliki kudang riski Yang senantiasa melimpah, berlimpah, dan juga penuh Oleh karena itu Sempatkan dan jangan ditinggalkan Untuk membaca ini mulai sekarang Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita lanjut untuk membahasnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Yang telah subscribe channel youtube taman surga ini Yang telah menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan terima kasih kepada semua sahabat Yang telah share video-video kami Kepada sanak keluarga Maupun kerabat yang membutuhkan informasi ini Semoga share Anda Bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka Dan juga mengalirkan bahala jariah untuk Anda Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat taman surga Kami tidak bisa membalasnya Kebaikan Anda tersebut Kami haturkan kembalikan kepada Allah Dengan mengucapkan doa Jazakumullahu khairan Semoga Allah azza wa jala Membalas kebaikan Anda Ya Allah Apabila riski kami sulit Mudahkanlah Apabila hajat kami belum terkabul Kabulkanlah hajat kami Ya Allah Selesaikanlah semua masalah kami Lunaskanlah hutang kami Jadikanlah kehidupan kami Bertambah keberkahannya Bertambah manfaatnya Dan jadikan Sisa-sisa umur kami Untuk kami isi Dengan ibadah yang Engkau ridhoi Dan jadikanlah Akhir hayat kami Akhir hayat yang Husnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat taman surga Yang dimuliakan Allah Yang ingin punya Gudang riski Yang melimpah ruah Dengarkanlah firman Allah Pada Al-Quran Surat Al-Fat Ayat 26 Allah mewajibkan kepada mereka Orang-orang yang beriman Kalimat taqwa Dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu Dan patut memilikinya Dan Allah adalah Maha mengetahui Segala sesuatu Sahabat taman surga Yang dimuliakan Allah Kau mu'minin semuanya Yang paling berhak dan layak Mendapatkan anugerah ketakwaan Karena Allah telah menghilangkan Kesombongan Dan keangkuhan Untuk menerima kebenaran Dalam hati mereka Dan menggantikannya Dengan ketentraman Dan ketakwaan Sahabat yang dimuliakan Allah Orang-orang yang bertakwa Dicanjikan akan mendapatkan Rizki yang Min khaithu layah tasib Rizki yang datang Dari arah yang tidak disangka-sangka Sahabat taman surga Yang dimuliakan Allah Bagaimanakah cara Untuk menjadi orang yang bertakwa Salah satu indikator Yang bisa dilakukan Untuk menjadi orang yang bertakwa Adalah patuh Dan juga taat Kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu diantara Perintah Allah Yang banyak itu Diantaranya adalah Sesuai dengan firman Allah Pada Al-Quran Pada surat Al-Ahzab Ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Sesungguhnya Allah Dan malaikat-malaikatnya Bersolawat untuk nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan Kepadanya Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 56 Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Salah satu cara menuju Kepada ketakwaan Adalah bersolawat Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selain itu Ada berbagai fadilah Berbagai manfaat Bagi orang-orang yang mau Bersolawat Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Wa'an Abdillah bin Amr Wabanil As Radiyallahu anhu Dari Abdullah bin Amr Bin Al-As Radiyallahu anhu Annahu samia'an Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa ia mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yakul bersabda Man salla alaiya Salatan Sallallahu alaihi Biha asra Barang siapa Membaca Salawat Kepadaku Sebanyak Satu kali Maka dengannya Allah akan Memberikan Rahmat Kepadanya Sepuluh kali Rawahu Muslim Hadis Riwayat Imam Muslim Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Oleh Allah Barang siapa Yang mau Menyempatkan Dirinya Bersolawat Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Maka Setiap Satu Solawat Yang dibaca Setiap Satu Solawat Yang Diucapkan Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Membalas Langsung Dengan Memberikan Rahmat Kepadanya Sepuluh Kali Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Itu sangat Besar Sangat Luas Sehingga Cukup Satu Rahmat Saja Bagi Kita Sudah Cukup Semua Dosa Dosa Kita Diampuni Hutang Kita Dilunasi Rizki Kita Dilancarkan Hajat Kita Dikabulkan Mati Kita Husnul Khatimah Dan Bisa Masuk Surga Apalagi Ini Adalah Allah Akan Memberikan Sepuluh Rahmat Untuk Setiap Orang Yang Bersolawat Satu Kali Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Taman Surga Yang Dimuliakan Allah Yang Pengen Punya Gudang Rizki Yang Melimpah Ruah Maka Perbanyaklah Untuk Bersolawat Kepada Junjungan Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salah Satu Solawat Yang Bisa Dibaca Adalah Membaca Solawat Jibril Bacalah Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Bacalah Solawat Jibril Ini Setidaknya Dibaca Seribu Kali Setiap Hari Terutama Sekarang Ini Di Bulan Romantan Mari Kita Niatkan Untuk Bersolawat Kepada Junjungan Kita Rasulullah Sallallahu Ala Wasallam Semoga Kita Ditulis Digolongkan Orang-orang Yang Bertakwa Yang Dijanjikan Mendapatkan Rizki Yang Min Khaitul Layah Tasib Rizki Yang Datang Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Praktikan Mulai Sekarang Sahabat Dan Bantu Share Video Ini Kepada Sanak Keluarga Yang Butuh Informasi Ini Semoga Anda Bisa Menjadi Wasilah Hidayah Bagi Mereka Dan Juga Mengalirkan Pahala Jariah Bagi Anda Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh